Kita beralih ke emiten dari pakan ternak dan unggas PT. Caron Pogpan Indonesia TBK atau Cepin mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 20,19% menjadi 3,63 triliun rupiah di sepanjang 2019. Hal tersebut menyebabkan turunnya laba persaham dasar perseroan menjadi 222 rupiah persaham. PT. Caron Pogpan Indonesia TBK mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 20,19% menjadi 3,63 triliun rupiah sepanjang 2019. Padahal di periode yang sama pada tahun lalu, emiten berkode saham Cepin ini berhasil membukukan laba bersih sebesar 4,55 triliun rupiah. Penurunan laba bersih emiten pekan ternak dan perunggasan ini berimbas terhadap turunnya laba persaham di dasar perseroan menjadi 222 rupiah persaham dari sebelumnya 278 rupiah persaham. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi, Cepin membukukan penjualan bersih 58,63 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 8,66% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 52,95 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDX Channel.